Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem koordinasi kartesius dan khusus hari ini kita akan membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y jika di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kali ini kita belajar posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk kalian ketahui, jadi untuk posisi garis ada yang namanya garis sejajar dan ada yang namanya garis tegak lurus, nah itu yang akan kita pelajari hari ini jadi perhatikan misal kita punya garis titik maaf bentar ya oke jadi kita punya garis AB yang melewati titik 0,2 ini artinya garis ini melewati titik 0,2 oke dari garis ini kita akan menentukan posisinya terhadap sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak lurus sekarang kita lihat model model garis AB terhadap sumbu X ini kan ya atas dengan bawah ini karena posisinya saling berhadapan artinya dia sejajar oke ini kan ya kalau si ini ditarik garis juga di sumbu X ini akan sama sejajar dia maka posisi garis AB terhadap sumbu X adalah sejajar kalau sejajar kita bisa memberinya tanda panah seperti ini oke ini artinya kedua garis ini posisinya sejajar ini ketika garis AB dilihat dari sumbu X bagaimana dengan sumbu Y nya sekarang kita lihat AB terhadap sumbu Y membentuk sudut sudut apa ini siku-siku nah kalau sudut siku-siku artinya dia saling tegak lurus misalnya kita buat sama seperti sumbu X tadi Y kita kasih juga garis nah ini jelaskan ya jadi AB dia berpotongan sama sumbu Y nya sehingga membentuk sudut siku-siku kita kasih tanda siku-siku disitu oke oke jadi garis AB tegak lurus dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X itu maksudnya contoh lain misal oke ada garis berikutnya sekarang kita menentukan posisi dia terhadap sumbu X bagaimana posisinya terhadap sumbu X dia tegak lurus kenapa tegak lurus misalnya ini kita tarik turunkan nah dia akan berpotongan kalau berpotongan dia pasti tegak lurus itu ciri khas yang pertama jadi terhadap sumbu X garis ini tegak lurus sedangkan terhadap sumbu Y ini kan ya ini dia lurus disini ini juga lurus disini artinya dia sejajar oke sampai disitu penjelasan kita hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati